Intro Baiklah saudara kita awali dengan informasi perdana Saudara Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Hussaini A. Wahab mengungkapkan kemarahannya terkait pesta narkoba yang digerebek di Kota Jantau pada minggu dini hari 26 Desember 2021 lalu Walid Hussaini menyatakan akan memberikan sanksi berat kepada para ASN dan tenaga kontrak yang terlibat dalam pesta tersebut Ditemui Aceh TV saat menghadiri perayaan maulid di kantor Dina Syariat Islam Aceh Besar Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Hussaini A. Wahab menyampaikan akan memberikan sanksi administrasi pada ASN dan tenaga kontrak yang terlibat dalam pesta narkoba yang digerebek personil Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh di Gampung Jantau Makmur, Kecamatan Kota Jantau minggu dini hari Berikut pernyataan lengkap Wakil Bupati Aceh Besar yang akrabisapa Walid Hussaini yang juga menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Besar Bahwa pas kalau tidak salah saya malam minggu artinya malam ulang tahunnya tsunami Aceh Artinya ulang tahun kita dalam mengingat kembali keadaan musibah kita di Aceh Tapi kita sesalkan malam itu juga kejadian di Jantau ini bahwa ada ASN, ada orang honor dan lain-lain yang terlebat dalam masalah narkoba, dikotik dan hal-hal lain yang tidak dibolehkan dalam syariat Inilah yang namanya penyakit Penyakit kalau sudah diobati tidak tumbuh, yang perlu diamputasi, diamputasi Saya sebagai pemerintah, wakil bupati Sangat tidak senang Kalau ada Apa dia baik honor Kontrak Ada pun bakti Apalagi pegawai Apalagi ASN Yang terlebat Karena yang digaji oleh pemerintah bukan untuk beli tabu Bukan untuk beli narkoba Bukan untuk hara-hara Untuk kesejahteraan dia Bukan berbuat macam-macam Maka dalam hal ini Ini musibah namanya Kita sudah deklarasi syariat Islam Bukan cuma di Aceh Besar di mana-mana saja Sudah deklarasi syariat Islam bahwa kita mengakui semua pemerintah rakyat Saya tidak senang dengan cara yang Islam Kalau memang setelah sesuatu yang sudah ada keputusan MPU Ini melanggar dengan cara yang tidak senang Keluar dari bumi Aceh Saya tidak senang dengan cara yang Islam Keluar dari Keluar dari Aceh Besar ini Sampaikan Kepada tokoh agama Saya tidak senang dengan cara yang Islam Saya hari ini keluar Lebih baik keluar dari Aceh Besar Daripada membuat kemukaran di Aceh Besar Maaf Ini bukan Aceh Besar ini untuk buat maksiat Bukan untuk buat maksiat Tapi bagaimana Sama-sama kita menjaga Jangan ada kemukaran Ini kan malam Ulang tahun Tsunami Kita mesti sebayang bagaimana Tentera Allah Air ini naik ke darat Jangan mengundang lagi Sudah cukup dengan peringatan Allah Yang aneh hari ini Orang mengakunya Apa namanya Itu orang beriman Ada yang dibikin oleh okunum-okunum Ini mohon Saya memohon Sudah cukup jangan terulang lagi Maka saya menghimbau kepada seluruh Masyarakat Aceh Besar Mengajak ulama Mengajak tokoh Mengajak mahasiswa Mengajak pemuda Kepala desa Mari kita pagar desa kita masing-masing Mari kita kejar Sama-sama Sama-sama kita atur barisan Seimbang bahu Sayul langkah Kita kejar maksiat-maksiat Yang dapat murkah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dalam hal ini Jangan jadi pengecut Jangan takut Lawan kemukaran Andai kata kita mati Itu dikumpulkan dengan cuhada Adiomil kiamah Mari kita bergerak Mari kita main sama-sama Menyelamatkan Aceh Besar Sehingga Aceh Besar Dalam riza Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan main-main Saya akan panggil seluruh Kepala desa Yang anak buahnya terkait Masalah ini Kalau perlu Langsung dipecat Coba kita lihat dulu Kita lihat dulu Bagaimana aturan mainnya Kalau memang dalam aturan Tidak boleh lagi Harapkan Kita harapkan Lapor ke saya Kita duduk bersama Kita singkirkan Jangan kita beri makan Kepada orang-orang yang tidak jelis Mohon kepada seluruh raya Aceh Besar Mohon kepada Dukung Mari kita dukung Untuk membuat Amar ma'ruh Nahimankar InsyaAllah Kita selamat semua Allah akan memberikan Nilai inilah Hambaku yang sedang berjuang Maka Terakhir Siapa yang berjuang Karena mencari riza Allah Allah akan memberi jalan keluar Allah berserta Allah berserta orang yang berbuat baik Berbuat baiklah kita semua InsyaAllah kita dapat Riza Allah Mari berjuang Mari berjuang Mari kita basmi kemungkaran Yang dapat merusak daerah kita sendiri Terima kasih Al-Sanada juga disampaikan Kepala Badan Kesbang Pol Aceh Besar Sofian Yang selama ini Giat melaksanakan Sosialisasi melawan narkoba Di kabupaten tersebut Saya sebagai Kepala Kesbang Pol Aceh Besar Merasa sedih Dan ini suatu kegagalan Karena kenapa Padahal baru dua hari yang lalu Saya melaksanakan Sosialisasi Penyalahgunaan narkotika Khususnya Untuk Kecamatan Kota Jantau Terdiri dari tiga desa Tiga belas desa Yang kita undang itu Pedesanya sepuluh Pemuda dan pemudi Di kesempatan itu Saya ada ngomong Bahwa Kita di Kota Jantau Hati-hati Karena dari hasil pembicaraan saya MabNN Ada empat desa di Jantau Yaitu Jantau Makmur Bukit Mesara Baru dan terlebih itu Sudah terindikasi Tetapi Dua hari kemudian Itu ketangkap Di Jantau Itu merupakan Hal yang sangat menyedihkan Apakah ini kecolongan Ataupun memang kelalaian Tapi itu semua sudah terjadi Nah ke depan Harapan Mari Kita orang tua Menjaga anak-anak Dalam hal pergaulan Batasi waktu Anak-anak keluar malam Kemudian juga Tokoh masyarakat Ataupun Tokoh keagamaan Kita kembali ke Fitrah lah Dalam hal membina Masyarakat Jangan terabaikan Selama ini memang Sudah kita terabaikan Seolah-olah Anak orang ya Anak orang Anak kita Anak kita Sudah terabaikan Jadi normal-normal pun Keadat-adat yang Dulunya Sudah banyak Tertinggalkan Ini efek Itu berakibat Yang kita rasakan Pada minggu dini hari 26 Desember 2021 Jelang peringatan 17 tahun Tsunami Aceh Personil Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh Menggerebek Pesta Narkoba Dalam sebuah rumah Di Gampung Janton Makmur Kecamatan Kota Janto Dalam pesta Ala diskotik Tersebut Ditemukan 8 oknum ASN Dan tenaga kontrak Aceh besar Dan 3 perempuan Yang beberapa Di antaranya Dalam keadaan mabuk Kasus ini Masih dalam penanganan BNNP Aceh Dari Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV Melaporkan